Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Lesung diasuransikan sehingga dampak ekonomi akibat tsunami selat Sunda yang menimpa KEK Tanjung Lesung bisa diantisipasi. Menurut Darmin, usaha sebesar KEK pasti memiliki asuransi sendiri, sementara itu banyak usaha kecil seperti toko maupun warung milik warga yang juga menjadi korban tsunami, namun tidak memiliki asuransi. Dirinya menambahkan belum bisa menghitung pasti berapa kerugian akibat tsunami di KEK Tanjung Lesung, Darmin akan meminta pihak terkait untuk mengetahui lebih lanjut dampak tsunami beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Cermen Jababeka Grup Setiono Juandi Darmono menyebutkan, butuh sekitar 150 miliar rupiah untuk membangun kembali kawasan wisata Tanjung Lesung. Banten pasca dilanda tsunami. Terima kasih telah menonton!